Intro Hari ini kita belajar tentang Cigar Bud Investing Apa artinya? Cigar Bud itu artinya kayak ngambilin puntung rokok yang udah dipakai orang, terus eh, puntung rokoknya gak kayak gini, ini mah puntung rokok baru gitu, jadi puntung rokok bekas yang udah diisap sama orang, istilah kata aku share share materinya ini udah diisap sama orang lain kemudian dibuang, nah dibuang tuh masih ada sisa-sisa dikit, masih bisa dinikmati, nah maka dari itu beberapa orang yang beberapa orang yang istilah kata tuh cari sesuatu yang murah-murah ambil puntung rokok bekas ini, kemudian dia isap, dapet beberapa puff oke, udah bisa menikmati yaudah, keluar, kayak gitu, jadi itu prinsip value investing murni atau pure value investing yang diperkenalkan oleh Benjamin Graham, dan dulunya Warren Buffet juga penganut dari cigar butt investing ini, atau nama aslinya sebenarnya value investing, ini cigar butt ini adalah istilah yang dikasih oleh Warren Buffet ya, jadi dalam cigar butt investing ini kita mencari perusahaan-perusahaan yang secara fundamentalnya itu terpukul, earnings terpukul banyak hal terpukul, tapi valuasinya murah, jadi istilah kata yang dilihat tuh cuman valuasi top nah, correct me if I wrong setahu saya, untuk Palu Keng Hong itu dia pakai strategi ini juga jadi cigar butt investing ini ada plus minusnya nah, masuk tahun 1958 Warren Buffet sebenarnya udah mulai berubah nah, ini Warren Buffet menjelaskan tentang cigar butt investing itu kayak gimana mungkin kelihatannya bentuknya udah jelek banget ya ini cigar-nya tapi the puff will be free jadi isipan-isipan kenikmatannya itu masih masih gratis gitu jadi bener-bener cari yang kayak gitu banget, itu itu mindsetnya value investing yang bener-bener murni, gak kecampur dengan growth investing jadi dia sama sekali tidak melihat untuk bisnis model dan lain sebagainya bener-bener yang value-value-value-value nah, untuk valuasi sendiri ini bisa dilihat dari PE ratio bisa dilihat dari PBV dan discounted cash flow gitu hari ini kita akan banyak lihat dari PBV dan juga RNAV RNAV itu untuk melihat valuasi dari sektor property nah, kriteria dari cigar butt adalah bisnisnya tuh lagi tertekan banget jadi kayak kondisi sekarang ini kondisi COVID-19 kayak gini ini bener-bener bener-bener kondisi yang sangat-sangat ini banget banyak banget perusahaan yang lagi tertekan nah, bedanya apa kalau kita melakukan cigar butt investing ketika market lagi baik-baik saja dan market lagi menghadapi kondisi pandemi bedanya adalah gini kalau market dalam kondisi baik-baik dan ada perusahaan yang terpukul secara bisnisnya berarti itu kemungkinan besar dia bener-bener tertekan karena internal perusahaan dia bener-bener tertekan karena perusahaan itu sendiri yang salah gitu yang jelek gitu tapi kalau kondisi saat ini bisnis sedang tertekan ini belum tentu perusahaan itu jelek tapi dia tertekan oleh satu kondisi eksternal yang memang dimana semua orang juga mengalami that's why tahun ini saya mau untuk mulai memilih perusahaan yang untuk untuk investing ini untuk untuk segerbal investing ini kalau yang dalam kondisi normal market baik-baik saja saya nggak mau pakai kondisi ini saya prefer pakai strategi super trader ketika kondisi market normal seperti contohnya tahun 2019 2018 2017 2016 dan seterusnya nah saat ini kondisi lagi semua tertekan banyak banget kriterianya untuk ini banyak banget potensi-potensi untuk turnaround PBV kurang dari satu kita cari untuk perusahaan-perusahaan yang price to book value-nya kurang dari satu kenapa tidak menggunakan price to earnings ratio namanya aja bisnis lagi tertekan kalau bisnis lagi tertekan yang terjadi adalah price to earnings ratio-nya akan jadi minus ya pair-nya akan jadi minus gitu oke nah jadi kalau teman-teman lihat dari PBV selain dari PBV bisa lihat dari RNAV juga RNAV ini untuk perusahaan properti ya oke dan untuk si garbat ini ini sebenarnya lebih cocok untuk retail karena liquidity itu matters for institution maksudnya kayak gimana maksudnya gini untuk perusahaan-perusahaan kayak gini biasanya bukan perusahaan-perusahaan yang premium bukan perusahaan-perusahaan yang blue chip yang ketemu untuk si garbat investing gitu saya sempat dengar kalau kengong kapan hari itu dia masuk ke BMTR mungkin juga masuk ke LPPF anyway perusahaan-perusahaan kayak gitu sangat-sangat berisiko sekali jadi kalau untuk big fund atau asset management mereka mereka akan pilih itu sebagai prioritas yang terakhir-terakhir jadi mereka akan penuhin embernya dulu dengan saham-saham blue chip saham-saham gede dulu saat ini gitu baru kemudian dengan perusahaan-perusahaan second liner nah sebenarnya strategi investasi kayak gini teman-teman strategi trading kayak gini ini perlu kita tiru juga terutama teman-teman yang disini punya modal gede di atas 1 miliar anda harus mix portfolio anda dengan blue chip dan blue chip itu sekarang memang bukan best price tapi masih ada upside masih ada potensi untuk naik gitu ya jadi sekali lagi liquidity matters maksudnya gimana kalau perusahaan yang second liner banget valuasinya sorry valuasinya sangat murah terus kapitalisasi atau jumlah saham yang beredar itu sedikit orang-orang juga big fund mau masuk itu mereka takut nggak bisa keluar itu resiko yang terbesar gitu kemudian resiko yang berikutnya adalah value trap dari cigar butt investing ini artinya apa karena saking jeleknya saking jeleknya kondisi perusahaan saking tertekannya balik lagi ke alasan disini institusi atau big fund mereka jadi nggak mau masuk mereka jadi nggak mau masuk nah kalau nggak mau masuk jadinya harga saham tuh nggak naik dong nah ini yang disebut dengan value trap artinya apa valuasi terlalu murah tapi harga saham nggak naik-naik ya jadinya mau ngisep the last puff malah jadi udah mati dulu nih ya apinya udah mati dulu oke jadi cigar butt ini plus and minus ya ini saya nggak ngomong ini adalah the best strategy yang bisa dipakai sepanjang masa tidak saat ini bulan-bulan ini mungkin SODV ke depan-ke depan saya masih akan ngomongin ini tapi untuk sektor yang berbeda ya jadi untuk sektor yang berbeda untuk cigar butt investing ini jadi pas banget momennya sekarang cocok untuk strategi ini tahun depan udah nggak cocok oke nah sejak tahun 1958 Warren Buffet ini dia sudah berubah dia mulai berubah kenapa Warren Buffet mulai berubah sejak tahun 1958 karena dia merasa bahwa bahwa kan dia dia bikin back share head away ya jadi dia merasa bahwa kayaknya tuh kalau beli perusahaan yang kayak gitu tuh dapetnya yang second liner second liner terus bermasalah dengan liquidity-nya gitu jadi dia mulai berubah dia belajar dari Charlie Munger dan juga temannya Charlie Munger dan satu juga Philip Fisher kalau nggak salah iya Philip Fisher jadi dia bilang lebih baik tuh beli perusahaan yang bagus harganya tuh biasa-biasa aja nggak sampai yang terdiskon banget daripada beli perusahaan yang yang biasa-biasa atau perusahaan yang bermasalah tapi valuasinya sangat murah jadi sebenarnya kalau dari quotes Warren Buffett ini ini udah menunjukkan bahwa dia itu udah bukan value investor lagi murni udah kecampur jadi teman-teman kalau nge-follow dia Warren Buffett value investor itu agak kurang tepat Benjamin Graham betul David Dodds betul tapi Warren Buffett dia sudah punya mindset seperti ini udah lama banget oke jadi gimana cara Warren Buffett memilih perusahaan nah ini Warren Buffett dia belajar dari Charlie Munger dari temennya ya Charlie Munger ya tahun 1958 1960 dan juga dari Philip Fisher itu gurunya dia juga dia mulai ganti strategi dengan cara dia cari bisnis yang extremely high quality dia mulai ngeliat prospek ke depan itu gimana dan punya durable competitive advantage artinya durable competitive advantage itu dia gak pernah harga kalau misalkan perusahaan ini harganya naik pun orang-orang masih mau gitu ya jadi durable competitive advantage artinya dia juga tidak mudah kena disruption di market tidak mudah kena gak mudah kena gangguan di market gitu dan ini dunia tuh berubah trend tuh terus berubah dulu Warren Buffett melihat durable competitive advantage itu pada perusahaan newspaper sekarang udah enggak ya jadi Warren Buffett sekarang udah banyak kepemilikannya tuh pada perusahaan teknologi sekali lagi dia harus fleksibel ngikutin big caps-nya di negaranya di US kalau di Indonesia big caps-nya di perbankan dari beberapa kali saya ngobrol dengan fund fund manager mereka juga ngomong bahwa untuk long term investing kamu harus punya paling enggak satu atau dua dari empat big perbankan di Indonesia gitu nah satu lagi satu lagi prinsipnya investasi ala Warren Buffett yang modern adalah meskipun mereka murah saham-saham itu murah valuasinya tapi tidak semurah untuk investasi macam cigarette butt investing gitu yang terima kasih Terima kasih.